Hunter Biden, putra Presiden AS Joe Biden, akhirnya difonis bersalah dalam tiga dakwaan terkait pembelian senjata api pada akhir 2018. Dua dakwaan memberi kesaksian palsu untuk membeli sebuah senjata api, dan satu lagi dakwaan terkait kepembelikan senjata saat ia kecanduan narkoba. Dengan demikian, Hunter Biden menjadi putra pertama seorang Presiden AS yang difonis bersalah dalam kasus pidana saat orang tuanya masih menjabat. Beragam respons pun muncul di antara calon pemilik. Beragam respons pun muncul di antara calon pemilik. Merespons Fonis bersalah kepada putranya, Presiden Biden mengatakan bahkan sedih, tapi menerima putusan pengadilan. Dalam wawancara TV dengan ABC sebelum Fonis dijatuhkan, Presiden Joe Biden mengatakan tak akan memberikan pengampunan alias grasi bagi putranya bila Hunter Biden akhirnya difonis bersalah. Setelah Fonis dijatuhkan pun, Presiden Biden mengatakan ia tetap menghormati proses peradilan. Tapi Biden belum mengomentari akankah ia memberikan remisi alias pengurangan masa hukuman. Banyak orang-orang tidak ada orang-orang yang mengatakan adik, dan saya pikir orang-orang bisa memahami itu. Pada yang lain, saya pikir ini adalah hari yang baik untuk pemerintah. Kita tidak mempunyai orang di luar ruang pemburu yang mengatakan, bernakannya. Kita tidak mempunyai orang yang mengatakan, demokrasi yang berakhir, bahwa itu sebahagian dari raket. Dan institusi kita sangat kuat. Hunter Biden terancam kurungan maksimal 25 tahun, meski ahli hukum mengatakan biasanya pelanggaran sejenis diganjar penjara 15 hingga 21 bulan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA.